Terima kasih telah menonton Melalui program ini kami ajak saudara untuk membangun kembali keintiman dengan Tuhan Lewat mesbah pribadi setiap harinya Biarlah setiap pujian dan firman Tuhan yang dibagikan dapat menjadi kekuatan yang mengubahkan hidup saudara Untuk nama Yesus dipermuliakan Walmarga kerajaan selamat menikmati hadiran dan kebaikannya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Ku bersyukur padamu Tuhan Atas kasihmu Ku bermasmu Bagi namamu yang kudus Sebab engkau kebenaranku Padamu ku percaya Betapa mulianya Tuhan ku Ku rindu menyatakan Tinggikan dirimu Mengatasi 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 lagi kemuliaanmu Tuhan Mengatasi bumi Ku bersyukur padamu Tuhan Atas kasihmu Ku bermasmu Bagi namamu yang kudus Sebab engkau kebenaranku Sebab engkau kebenaranku Padamu ku percaya Betapa mulianya Tuhanku Ku rindu menyatakan Tinggikan dirimu Mengatasi lagi Kebesaranmu Tuhan Mengatasi bumi Tinggikan dirimu Mengatasi lagi Kemuliaanmu Tuhan Kemuliaanmu Tuhan Mengatasi bumi Tinggikan dirimu Mengatasi bumi Mengatasi bumi Tinggikan dirimu Mengatasi bumi Mengatasi bumi Mengatasi bumi Keagunganmu Kebesaranmu Tuhan Kemuliaanmu Kebesaranmu Tuhan Menangkasih Kumpir Shalom semua warga kerajaan Baik saudara Yang ada di dalam lingkup apapun Saat ini yang boleh bersama-sama Mendengar kebenaran firman ini Mari kita Nikmati apa yang Tuhan Pesankan untuk hari ini buat kita semua Sebelumnya kita berdoa Tuhan berkati kebenaran Firmanmu ini sehingga tersingkaplah Apa yang selama ini tidak kami Fahami supaya kami menjadi faham Tentang rencana dan kehendakmu Dalam situasi yang kami hadapi Terima kasih Bapak menerakan firmanmu Di dalam nama Yesus Dan urapi setiap kami sehingga Hati kami terbuka Untuk menerima kebenaranmu Dalam nama Yesus Amin Shalom saya harapkan semuanya Mengalami Satu kesehatan yang luar biasa Di tengah-tengah kondisi Bumi ini dipenuhi dengan virus Tetapi kita Biarlah seperti firman Tuhan katakan Sebagai anak-anak Tuhan terjaga dari semuanya Nah karena itu Dalam kondisi-kondisi seperti ini Kita harus benar-benar menjaga pikiran Kita harus benar-benar Mengerti karena apa Di dalam pikiran kita Ini ada satu kuasa yang luar biasa Firman Tuhan itu mengandung janji Tapi janji Tuhan itu bersyarat buat kita Tapi Tuhan sedang melakukan sesuatu Buat hidup kita supaya apa Supaya kita tetap punya pikiran-pikiran yang benar Di hadapan Tuhan Di dalam ulangan 28 ayat 13 Dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala Dan bukan menjadi ekor Engkau akan tetap naik dan bukan turun Apabila Jadi ada syaratnya janji Tuhan ini Engkau Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu Yang disampaikan pada hari ini Dan engkau lakukan dengan setia Jadi mendengar dulu Lalu mempraktekkan Apa yang Tuhan inginkan Dan ini tidak gampang saya akui Untuk hari-hari seperti ini Tapi Tuhan katakan ini adalah kebenaran Firman Dan apabila engkau tidak menyimpang Ke kanan atau ke kiri Dari segala perintah Yang ku berikan kepada amu pada hari ini Dengan mengikuti Apa? Allah lain Dan beribadah kepadanya Mungkin kita berpikir Saya tidak menyembah Allah lain Tapi bisa menjadikan diri kita sebagai Allah Kemauan kita harus kita ikuti dan sebagainya Kita belajar ini Supaya apa pikiran-pikiran kita menjadi pikiran yang benar di hadapan Tuhan Kalau setiga ayat satu berkata demikian Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Di mana Kristus ada Di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang saat ini kita alami Sebab kamu telah mati oleh hidupmu Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah Jadi kita diminta untuk memikirkan dengan pikiran-pikiran Allah Pikiran yang di atas Itu pikiran apa? Pikiran kekekalan Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Semua yang kita terima ini Sementara Karena itu pikiran saudara dan saya ini adalah pikiran peperangan Di dalam kondisi tertekan ini Banyak masalah-masalah baru Karena itu kita harus melihat Kenapa banyak orang menjadi gagal Karena mereka masih memiliki pikiran yang terserubung Belum terbuka oleh kebenaran firman Ada ayat di dalam Lukas 24 ayat 44 Ayat ini berkata demikian Ia berkata kepada mereka Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa Dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur Lalu dikatakan Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci Jadi mereka baru mengerti kebenaran firman Ketika selubung itu disingkapkan Karena itu bagaimana kita mengisinya Kita harus bersekutu dan bangkit Bersama Kristus Jadi secara pribadi kita melatih Melatih untuk mencari pikiran-pikiran yang Tuhan katakan carilah Maka engkau akan mendapat pikirkanlah Itu kalimat perintah Maka dikatakan Ephesus 4 ayat 17 Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti apa Orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikirannya yang sia-sia Dan pengertiannya yang gelap Jauh dari hidup Persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka Dan karena kedegilan hati mereka Jadi kita harus benar-benar semakin erat Untuk bersekutu dengan Allah Mencari wajahnya Mencari perkenanannya Mencari suara yang Tuhan ungkapkan Di dalam perenungan kita Dan kita tetap harus bangkit Tidak boleh terpuruk Kita harus tetap berpikiran menang Karena kita tadi ditentukan untuk menang Ditentukan untuk menjadi kepala dan bukan ekor Yang kedua kita harus mengenali firmannya dengan benar Masalahnya banyak orang Sepatah-sepatah saja membaca firman Tapi tidak merenungkan itu Pentingnya kita merenungkan Karena apa? Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita Dalam kondisi begini Tuhan bertanggung jawab Kita anaknya Kita biji matanya Tuhan bertanggung jawab Kalau untuk burung pipit Untuk bunga di padang Tuhan bertanggung jawab Melakukan itu semua Terlebih-lebih kepada kita semua Lukas 1 E37 berkata Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Sehingga pikiran kita harus pikiran yang menang Pikiran yang selalu berkemenangan Selalu berhasil Selalu berkata terjadi Seperti yang Tuhan kendaki Jadi kita harus punya pikiran itu Yusuf Yusuf Pasal 1 E8 berkata Janganlah engkau lupa memperkatakan Kitab Torah ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya apa? Kita bertindak hati-hati Dengan segala yang tertulis Di dalam firman yang kita renungkan Bertindak hati-hati sebagai warning bagi kita Sebab dan dikatakan dengan demikian Perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung Saya percaya semua orang akan senang Dengan kata yang terakhir ini Berhasil dan beruntung Berhasil dan beruntung Tapi sudahkah kita ini melakukan Tindakan secara hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis Di dalam firmannya Yang ketiga Pikirkan pikiran yang positif Karena pikiran kita itu dapat mendorong Kepada arah yang kita pikirkan Saya tadi kesini punya rencana baju Ada beberapa baju yang bisa kita pilih Kenapa saya milih ini? Karena pikiran saya Supaya nanti pada saat di shoot itu bisa jelas Bisa tegas warnanya dan sebagainya Saya lebih senang memilih warna ini Jadi ini pikiran Yang akhirnya mendorong saya pakai baju ini Kalau tadi pikiran saya pakai baju kotak-kotak Saya akan pakai baju kotak-kotak Karena itu pikiran ini sangat punya kuasa Akan mendorong kepada apa yang kita pikirkan Kalau sudah pikirkan yang positif Pikirkan yang luar biasa Karena Tuhan kita luar biasa Sudah akan menikmati apa yang sudah lihat Ayub berkata oleh sebab itu Pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab Karena hatiku tidak sabar lagi Dan Ayub 3.25 berkata Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku Jadi itu tergantung pikiran kita Di tengah-tengah seperti ini kita ngomong Mati aku, mati aku begitu Ya kita akan mengalami keterpurukan Tapi kalau kita selalu berkata Luar biasa Tuhan itu tetap memelihara Kita akan melihat cara Tuhan berkarya Jadi ke arah mana perhatian saudara dan saya ini dipusatkan 2 Korintus 5.4 berkata Sebab selama masih diam di dalam kemah ini Kita mengeluh oleh apa? Besarnya tekanan Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu Tanpa menanggalkan pakaian yang lama Supaya dikatakan yang fana itu ditelan oleh hidup Tetapi Allah-lah justru yang mempersiapkan kita untuk hal itu Dan yang mengaruniakan roh kepada kita Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita Maka oleh karena itu dikatakan Hati kami senantiasa tabah Ketika mengalami ini kita tabah Meskipun kita sadar bahwa selama kita mendiami tubuh ini Kami masih jauh dari Tuhan Kami masih jauh dari sempurna Tapi kami tabah karena kita tahu Tuhan itu Immanuel dalam kehidupan kita Sebab itu kami adalah Hidup yang kami alami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Kalau melihat ya omsetnya turun Hasilnya turun lagi Tapi sampai hari ini mari kita renungkan Tuhan tetap mencukupkan Untuk semua kebutuhan hidup kita Amin Dan biarlah Dari hal yang saya sampaikan ini Kita bisa mengisi pikiran-pikiran kita Untuk senantiasa berkemenangan Menghadapi masa-masa tekanan hidup ini Dengan satu bersekutu dan membangkit bersama Kristus Yang kedua mengenali firman dengan benar Yang ketiga memiliki pikiran yang positif Saya tutup dengan 1 Korintus 2 ayat 9 Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan yang tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Marilah kita tetap mengasihi Tuhan Yesus Mengasihi dengan setulus hati kita Melihat karya-karyanya yang selama itu Dulu dia tolong Hari ini dia tolong Besok Tuhan tetap akan menolong Saudara dan saya Tuhan memberkati Kita berdoa Tuhan terima kasih Menterikan firmanmu itu dalam hati kami Sehingga kami Senantiasa hidup berkemenangan di dalam engkau Pikiran kami selalu pikiran berkemenangan Sekalipun ini adalah medan peperangan Tapi arahkan kami selalu melihat Di dalam pikiran-pikiran Daripada Allah sendiri Pikiran yang di atas Sehingga kami memikirkan Kekekalan dalam kehidupan kami Di dalam nama Yesus Memberkati firmanmu Dan biarlah firman itu juga menjadi berkat Bagi setiap pemirsa yang ada Di dalam nama Yesus Engkau ada Bersamaku Di setiap musim hidupmu Tidak pernah kau biarkan ku sendiru Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan Kasihmu Bersamamu Bapak Tidak pernah ku lewati Aku lewati semua Perkenalanmu yang teguhkan hatiku Hatiku Engkau yang Bertindak Memberi Pertolongan Paduk Rambu besar Melimpa Bagiku Kekuatan Di jiwaku Adalah Bersamamu Tak Pernah Kuragukan Kasihmu Bersamamu Bapak Kulewati Semua Perkenaan Perkenaan Muya Tegukan Hatiku Engkau Engkau Bertindak Memberi Pertolongan Pertolongan Arogramu Besar Melimpa Bagiku Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Bapak Kulewati Semua Perkenaan 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 Muya Tegukan Tegukan Hatiku Engkau Yang Bertindak Tegukan Memberi Bertolongan Anugramu Besar Melimpa Bagiku Anugramu Besar Melimpa Bagiku Anugramu Besar Melimpa Bagiku Bagiku Anugramu Besar Bupik Terima kasih.